Orang yang suka mengadu domba, kemudian dia menjadi jelas atas saudaranya, artinya bisa dibuktikan atas saudaranya, atas kekipungnya itu, atas kebormanya itu, itu lebih ringan, lebih-lebih lemah daripada setiap anak yatim. Jadi annamam, artinya maksudnya annamam yasiru, berarti lah orang yang suka mengadu domba itu menjadi rendah, menjadi remit, menjadi hina. Tidak azharu-azharu ketika dia, apa itu, dinampakan, apa itu, kebohol, tidak azharu-azharu ketika dinampakan keboholannya. Wafi riwayatnya, akhro, azharat, mikulisuh. Dalam keterangannya lebih bahaya daripada racunnya, ini ahlak, artinya lebih menghancurkan, perhatian annamam itu lebih menghancurkan daripada racun. So, da'afi riwayatkan, memiliki racun yang menghancurkan. Wa'aliyah alayhi sallallahu wa sallam, anna Allah, al-hibah asyadju minan zina. Berarti kan, orang yang suka mengumpat, membicarakan airnya orang lain, itu lebih berat hukumnya daripada kelapa zina. Orang zina itu besar-besar. Ya, bahwa, tapi kalau orang hibah, mengumpat, membicarakan airnya orang lain, itu lebih berat daripada zina. Lalu, eh, Pak, Ya Rasulullah, para salat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana seperti itu, Ya Rasulullah? Wa'ala alayhi sallallahu wa sallam, ar-rajul yazli sufayatun, fayatun Waradayhi. Orang yang telah melakukan zina, tapi tidak bertobat. Orang yang berzina, atas kemudian dia bertobat. Bertobat kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan tobatnya. Allah kemaap ini, tobatnya akan diterima oleh Allah s.w.t. Tapi kalau orang suka mengumpat Membicarakan etnya orang lain Maka orang itu Tidak akan diampuni oleh Allah Kecuali sudah dimatang Oleh orang yang kita Lebih baik Orang yang kita kumpat Orang yang suka merasakan Sekarang namanya mohon Kita mau bikin kegibat Mengumpat, membicarakan etnya orang lain Lewat medsos Bahwa asalnya pejabat ini begini-begini Kelakonya begini-begini Kita masukkan ke medsos Medsos itu nanti beratnya beratnya Semua orang Jadi kalau sudah berterbaraan seperti ini Kita mengadu apa itu Kita sudah bergibat Kalau orang yang kita gibat Katakanlah seperti kemarin Gara-gara calon nomor 1 Kosong 1, kosong 2 Kita gibat kosong 1 Kita gibat kosong-kosong Kalau kita belum mendapatkan maaf Daripada mereka Maka kita akan tidak diapakkan oleh Allah Subhanahu Kita tidak akan dimahakan oleh Allah Subhanahu Maka hati-hati jangan suka mengumpat Berbicarakan Apalagi mengumpatnya sudah pakai bed sauce Apalagi mengumpat kita sudah pakai bed InsyaAllah Yang ditanya nanti Pulut kamu kau gunakan Tangan kamu kau gunakan Tangan kamu kau gunakan Tangan kamu apa Yang kau gunakan pakai bed sauce Hati-hati Ruyah Diriyankan Alhamdulillah 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 Diriankan bahwasanya Allah memberikan maaf Ibu kepada Nabi Musa Alhamdulillah berarti kan, barang siapa mati, barang siapa sudah orang mati tapi dirinya sudah bertobat dari dosa ada orang mati, tapi dirinya adalah habis bertobat daripada penyakit dosa hibah, dulu patunya kenapa ya maka orang itu bawa akibuan tak melacakan, orang yang matinya setelah bertobat dari hibah itu adalah orang yang terakhir masuk serba jadi menunggu antri kolonya badan sampai terakhir selesai urusan semua, baru orang-orang itu yang torba dari hibah baru masyarakat, 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 betapa lama yang tidak dibadakan masyarakat wa maka kemusiran alihah, tetapi barang siapa mati masih terus menerus melakukan perbuatan hibah kepada orang lain maka orang itu pertama kali masuk ke neraka, yang masuk ke neraka pertama itu orang yang suka agibah orang yang suka agibah itu matinya, apa itu masuk ke neraka pertama, awal pertama, oh, masyarakat berbahaya, ruwi anak yang kirimang, anak yang fa'ataui lah takbar hal alam dibi diriwajkan oleh akibah ada seorang perempuan tinggi eh, perempuan tinggih, tinggi takbar hal alam dibi, masuk ke neraka dan orang perempuan tinggi Terus kemudian setelah dia Tuhan Ini Siti Aisyah Siti Aisyah siapa? Siti Aisyah ini siapa? Istrinya Istrinya Rasulullah Kata istri Aisyah Ini perbuatan tinggi Ini perbuatan tinggi Ini perbuatan tinggi Ya Rasulullah Perbuatan tinggi Perbuatan tinggi Ini Rasulullah Maka jawabnya Rasulullah Maka Rasulullah Maka Rasulullah Maka katakan Ucapanmu itu Itu adalah termasuk daripada Ucapanmu itu Itu adalah termasuk Maka 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 kemudian Siti Aisyah langsung Runtak Begitu nuang Runtak Yang dikeluarkan Adalah sekumpal daging Yang sekumpal daging Yang apa itu Bercampur dengan cara Sekumpal daging Bercampurkan Dan Masya Allah Lalu itu bisa dikeluarkan Jadi orang yang suka Menggibang Kita pakan Dan diri orang lain Matanya Langsung dikeluarkan Bakal Kemudian Kursi Aisyah Kemudian Kursi Aisyah Maksud Maku Muka Maka Maka Ya Rasulullah Yang saya Berjumpa Apa yang Nyata pada Orang itu Apa yang Nyata pada Orang Orang itu Jawabnya Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Hai Bapakai Yusuf Sallallahu Alaihi Wasallam Tentangkan di hobi amlah dihak kamu menyebutkan sesuatu yang apa yang terjelit oleh dirinya ya jadi kalau kamu mengatakan eh tadi siapa yang datang? itu loh si gembrot datang ke sini ya dia kalau mengatakan kamu si gembrot datang ke sini dia itu sudah diet diet makanya pakai kantong saja masih gendut saja ya makanya kamu jangan suka apa itu untuk mencemawah orang yang yang dirinya itu berupaya tidak suka kalau disebut walaupun gembrot kalau disebut gembrot sebenarnya apa kan? kalau kamu apa yang gembrot dipanggil gembrot mau ke tidak? kamu krempeng kalau dipanggil eh si krempeng sini atau yang tinggi di semua ini si apa ini? apa namanya? tinggi itu apa namanya? ha? apa kalau tinggi itu apa? apa? setiap listrik datang ke sini gak usahnya begitu hati-hati itu adalah termasuk gini jadi tiba itu membicarakan apa yang ada padahal itu orang itu sukanya teman sukanya ngorok ngiler oh si tukang ngiler itu ya si ngorok itu gak usah kesebutkan walaupun kenyatanya bukan tukang ngiler paham bapak? itu adalah termasuk ghibah membicarakan sesuatu yang kita punya teman itu udah suka kalau dibicarakan walaupun nyata kau punya teman yang kepemanya si kakinya sacak kakinya sacak tau aku panggil si pincang gak usah jangan membicarakan seperti seperti itu ya kau mengatakan yang lain pada ternyatanya itu namanya buktar dan itu lebih bergeras daripada ghibah ayat yaitu berjalan dengan unang berwagi antara dua orang maka orang itu nanti akan menimpakan kesiksaan dalam kuburan kuburnya narentak wilayu yang api itu membahar orang dari kiyamah Jadi kalau orang mati Suka berada di domba Orang lain Maka orang itu nanti dibakar Di dalam alam bangsa Sampai hari kia Saya membaca di dalam kitab juga Tandung Mokil yang diceritakan Diceritakan Nabi Muhammad Ketika orang-orang ini sudah dikumpulkan Makhluk-makhluk semuanya Sepasak-pasak Gajah, hal-hal, semua makhluk di dunia Supaya tidak kurang Karena akan terjadi banjir badan Semua kasus-kasus di perahu Perahunya Nabi Muhammad Tapi Nabi Muhammad itu Berarti kan Nabi Muhammad itu punya peraturan Peraturannya gini Semua orang karena itu perahunya Tidak terlalu besar Supaya tidak beban yang menjadi berat Semua makhluk yang bisa Kita kasih tahu sama Apa itu Sama Nabi Muhammad Tidak boleh berkumpul Pasangannya Anjir tidak boleh kumpul dengan pasangannya Manusia tidak boleh kumpul dengan pasang Pasangannya Tapi ada yang pelanggar Yang pelanggar itu anjing Ini benar Di dalam titik saya baca itu Anjing pelanggar kepada Berkumpul apa itu sama pasangannya Kucing yang kasih tahu Kucing wakuran sama Nabi Muhammad Ini anjing pelanggar Anjing ini kumpul sama pasangannya Kan diperintakan tidak boleh Supaya perahunya itu tidak penuh Garang-garang Karena kapal ini Kapal ini Apa ini Apa itu Ganjir badan itu Waktunya lama Sehingga nanti Kalau beranak-pinak di atas perahu Bisa bila perahunya yang Dilangkan Penuh Sesah Makanya mulai laporan Anjing Apa itu Kucing laporan Begitu laporan Terus begitu laporan Bener kan anjing Pasti Saya tidak Saya tidak Lakukan Laporan Laporan Begitu Menolak Saya tidak kumpul Sama pasangan saya Terus katanya Kucing Apa itu Tidak bisa Perkenalkan Maka Akhirnya Anjing itu Begitu kumpul Tidak bisa lepas Anjing itu Kalau kumpul Tidak bisa lepas Menjadi Perkipur Malukan Banyak Orang Akhirnya Ketahuan Nabi Akhirnya Ketahuan Nabi Makanya Anjing itu Adalah Salah Satu makhluk Yang suka Melanggar Dihadapan Nabi Maka Akhirnya Menjadi Tidak Tererobat Kemudian Anjing Ini Kita Sama Allah Ya Allah Saya Dipermalukan Seperti Ini Anak Curut Saya Dipermalukan Seperti Ini Kalau Kumpul Pasangannya Dipermalukan Seperti Ini Saya Minta Supaya Mahdud Yang Telah Membuat Saya Malu Dibikin Juga Malu Seperti Saya Maka Akhirnya Permintaannya Dikabulkan Dari Allah Kemudian Kucing Itu Kalau Kumpul Pasangannya Rame Ya Dari Kau 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 wajah ada takوفnya tetap saja orang yang suka mengasa al-ra'ah membicarakan ayatnya orang lain adalah tahu mengintakan ampun orang itu dan dapat Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah s.a.w. ya kun kata Rasulullah barang siapa melecek, menjelekkan sahabatnya dengan satu dosa sahabatnya dosa tapi kita melecek, kita meleginakan dia sebelum tapi dirinya sudah bertawad karena kalau punya sahabat, sahabat kamu suka melakukan masyarakat, tapi dirinya suka meletek, oh si pemakul itu sih, maka orang itu tidak akan mati sebelum dirinya melakukan berkuatan itu lagi, alhamdulillah s.w. makanya jangan suka melecek kalau orang sudah bertawad kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-Quran mengatakan jangan suka merasakan bagi antara sebagian kamu dan sebagian yang ya sahabat sendiri wakala menja'i s.w. la taha s.w. la taha sadu wa la taba'udu wa la taha asuh wa la tada buru wa la tada buru wa la yasdhafbacum wa wadofum ibadala'i wa da'am jangan suka hasud-hasud di antara kalian jangan suka merasak merasak di antara kalian Jadilah kamu berserta dengan yang lain menjadi sahabat Al-Quran mengatakan Di dalam surat Tahrir Al-Quran mengatakan Al-Quran mengatakan Memberikan kelapa itu contoh Perumpamaan kepada orang banyak Ada seorang perempuan Satu menjadi istrinya Natulonno Yang satu istrinya Nabi Nd Pertama istrinya Nabi Nd Yang pertama istrinya Nabi Nd Dua wanita ini Padahal istrinya seorang dua seorang hamba Daripada hamba-hambak kami yang usahai Yaitu Nabi Nd Nabi Nd Dua hamba yang nabi Bayangkan Ada seorang perempuan yang berkhianat Kapir berkhianat Apa ini menyebabkan usahai Dua-duanya khianat Maka Allah tidak menolakan Maka Allah tidak disemukin Tidak disemukinkan Keduanya Maka Allah di ucapkan Dari akhirat Untuk Tuhan Eh kamu berdua Istrinya itu Kamu masuklah ke neraka Ma'adda hili Beserta orang-orang yang masuk ke dalam neraka Surat Taktik Ayat 10 Surat Taktik Ayat 10 Karena Timurah Tuduh Bintu Eba Apa perkhianatnya Nabi Nd itu Ketika Nabi Nd itu mempunyai takut Nabi Nd itu punya takut Takunya itu adalah dari dua malaikat Takunya Nabi Nd itu adalah dua malaikat Yang tampak-tampak Yang tampak-tampak Bertampung kepada Nabi Nd Nabi Nd ini suha-suha Ini penyakitnya masyarakat disini itu adalah Apa itu Laki-laki suka Laki-laki Suka Penyakit yang luar Pada saat Laki-laki suka Laki-laki Suka Laki-laki Suka Laki-laki Suka Laki-laki Suka Laki-laki Suka Laki-laki melesak semuanya ke dalam, melesak semua ke dalam, karena yang ketahunya adalah para malaikat, ya Allah begitu, tapi tetap saja masih begitu, akhirnya apa ini Masya Allah itu, karena ini malaikat, orangnya pada anak-anak ini, begitu mas, usah lagi, melesak lagi, melesak lagi, melesak lagi, melesak lagi, adiknya seperti itu, istinya nabimuh, nabimuh ini cowok pembayaran, mumpamanya kalau hidup di jauh daripada bikin laut, jauh dari laut, ini nabimuh bikin perau, pengayaran, nabimuh bikin perau, perau nya besar-besar, orang-orang pada begini, pada akhirnya nabimuh ini gimana ini, Masa bikin perahu disini? Kata-kata kalau orangnya di Sentani ini jauh daripada laut. Orang bikin perahu disini besar-besar. Loh bagaimana nanti menariknya ke laut itu bagaimana? Susah. Ya, orang-orang mengatakan. Katanya istrinya juga, istrinya juga ikut-ikutan. Eh, kamu kasih-kasih tahu suami saya itu sudah gila. Kok gila bagaimana? Iya, masa bikin perahu di Sentani? Masa bikin perahu besar-besar di Sentani? Ini suami saya itu menjerul. Gila. Katanya istrinya anak bintung ini. Sudah pasang kesana kembali. Penyakit itu kalau sudah dari istrinya repot. Repot atau repot? Penyakit itu kosong kalau dari istrinya sendiri, pasangannya sendiri itu repot. Terus apa-apa saya bintung, kita bintung. Coba aja dari istrinya. Coba dari istrinya. Waktunya, 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 waktunya. Maka dua-duanya kianat sama suamnya. Terus kemudian, tugur atau menjerul. Akhirnya apa? Begitu. Masya Allah. Sampai-sampai karena faktor ini, tipuan apa, kebohongan ini. Akhirnya orang-orang bersepahat. Bersepahat. Ayu sudah hilang. Nabi Nur. Semua masyarakat itu dikasih tahu. Ayu perahunya Nabi Nur sudah mau jadi nih. Perahunya orang gila sudah jadi. Semuanya kalau pagi naik manjat ke perahunya dibikin WC umum. Jadi perahu itu dibikin WC. Kurang aja lah, Banda. Ini karena provokator. Di antara provokatornya istrinya Nabi Nur. Jadi perahunya penuh dengan kekotoran manusia. Menjadi WC umum. Sampai kemudian ada orang buta saja. Coba ikuti Tuhan. Orang buta ayu saya tak mau naik. Pokoknya ini. Apa itu? Bikin perahu ini. WC-nya perahu Nabi Nur. Akhirnya naik ke dalam perahu. Begitu naik perahu. Karena dia apa ini? Buta. Kepleset. Buta permanen. Begitu kepleset. Menyempel di WC-nya. Tinggul tegelam di situ. Minta tolong. Begitu ditarik orang kembali. Akhirnya apa? Buta permanen itu langsung sembuh. Kata orang-orang. Kok berani hebat ini? Perahu Nabi Nur hebat. Semuanya WC yang di dalam itu. Cila milik. Banyak obat latar. Terlalu sakit perut. Diminuh. Segala macam yang sangat sembuh semuanya. Sampai bersih. Sampai dikasih bersih sekarang. Begitu bersih. Barulah menurut apa itu? Banjir badang. Mati semuanya. Jadi Allah bikin seperti itu. Perahu Nabi Nur. Perahu Nabi Nur. Perahu Nabi Nur. Sehingga semua dibikin kotor. Tapi kemudian diambil sendiri oleh mereka. Mereka. Gara-gara aja gitu. Begitu semuanya. Mati lagi semua. Gara-gara tergel. Tergel. Tidak akan masuk surga. Orang yang mengandung. Semoga berpampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.